Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube yang beriman Pada bulan Syawal tahun 10 dari Kenabian Atau tepatnya pada penghujung bulan Mei Tahun 619 Masihi Rasulullah SAW keluar menuju Taif Yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah Beliau pergi ke sana dengan berjalan kaki Didampingi Zaid bin Harithah Yang saat itu masih menjadi Buddha Setiap melewati perkampungan sebuah kabilah Beliau mengajak mereka kepada Islam Namun tidak ada seorang pun yang menyambut ajakan beliau Setelah tiba di Taif Beliau mendekati 3 orang bersaudara Yang merupakan para pemuka kabilah Taif Mereka adalah Abdul Yalail, Masud dan Habib Ayah mereka bernama Amruh bin Umair As-Takofi Beliau duduk-duduk bersama mereka Sembari mengajak mereka kepada Allah dan membela Islam Setelah seorang dari mereka berkata Jika Allah benar-benar mengutusmu Itu berarti dia telah merobek-robek iswah Ka'bah Orang kedua berkata Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Orang terakhir berkata Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu Jika memang engkau seorang Rasul Tentu engkau adalah bahaya besar Bila aku menjawab pertanyaanmu Dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah Maka tidak patut pula aku berbicara denganmu Lalu beliau berkata kepada mereka Bila memang itu yang menjadi keputusan kalian Rahasiakanlah tentang diriku Rasulullah SAW tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari Dan selama masa itu dia tidak menyenyakkan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka Namun jawaban mereka hanyalah Keluarlah dari negeri kami Mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang-orang bodoh di kalangan mereka Ketika beliau hendak meninggalkan negeri tersebut Orang-orang bodoh itu beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau Hingga membuat banyak orang berkumpul Mereka menghadang beliau dengan membuat dua barisan Lalu melempari beliau dengan batu Dan ucapan-ucapan tak seronoh serta mengarahkannya ke urat di atas tumit beliau Sehingga kedua sandal beliau bersimbah darah Zaid bin Harithah yang bersama beliau Menjadikan dirinya sebagai perisai untuk membenteng diri beliau SAW Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka Sedangkan orang-orang tersebut terus melakukan itu Hingga memaksanya berlindung di tembok milik utbah dan syaibah Dua orang putra robiah yang terletak 3 mil dari kota To'if Ketika sudah berlindung di sana Mereka pun meninggalkan Rasulullah SAW Beliau menghampiri sebuah pohon anggur Lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya menghadap ke tembok Setelah duduk dan merasa tenang kembali Beliau berdoa dengan sebuah doa yang amat masyur Doa yang menunjukkan betapa hati beliau dipenuhi rasa duka Sekaligus sedih terhadap sikap keras yang dialaminya Serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman Beliau mengadu Ya Allah hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku Sedikitnya upayaku serta hinaku diriku di hadapan manusia Wahai zat yang paling pengasih diantara para pengasih Engkaulah adalah rob orang-orang yang lemah Engkaulah robku Kepada siapa lagi engkau menyerahkan diriku Apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku Atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku Jika engkau tidak murka kepadaku Maka aku tidak ambil peduli Akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku Aku berlindung denganmu perantara cahaya wajahmu Yang menyinari segenap kegelapan Dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik Agar engkau tidak turunkan murkamu kepadaku Atau kebencianmu melanda diriku Engkaulah yang berhak menegurku Hingga engkau menjadi ridoh Tidak ada daya serta kemampuan Melainkan karena perkenanmu Kedua putera Rabiah yang menyaksikan hal itu menjadi tergerak hatinya Sehingga mereka memanggil Adas Seorang hamba yang beragama nasrani dan mengabdi kepada mereka Dan berkata kepadanya Ambillah setangkai anggur ini dan bawakan untuk orang tersebut Setelah dia menaruhnya di antara kedua tangan Rasulullah Beliau mengulukan tangannya untuk menerimanya sembari membaca Bismillah Lalu memakannya Adas berkata Sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini Lantas Rasulullah bertanya kepadanya Kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu Dia menjawab Aku seorang nasrani dari penduduk Ninawi Rasulullah berkata lagi Dari negeri seorang soleh bernama Yunus bin Matak Orang tersebut berkata Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matak Beliau menjawab Dia adalah saudaraku Seorang yang dulunya adalah Nabi Demikian pula dengan diriku Adas langsung merekuh kepala Rasulullah SAW Kedua tangan dan kedua kakinya lalu dikiumnya Sementara itu salah seorang dari dua putera Rabiah berkata Kepada yang lain Budakmu itu telah dibuatnya menentangmu Kekala Adas datang ke dunia berkata kepadanya Jelakalah dirimu apa yang terjadi dengan dirimu ini Wahai tuanku tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang Nabi Jawabnya Jelakalah dirimu wahai Adas Jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu Sebab agamamu lebih baik daripada agamanya Kata mereka berdua Setelah keluar dari tembok tersebut Rasulullah SAW pulang menuju Mekah dengan perasaan ketir dan sedih Serta hati yang hancur lebur Kekala sampai di suatu tempat yang bernama Qorn Al-Manazil Allah mengutus Jibril Kepadanya bersama melekat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan Al-Khasabain Imam Al-Buhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanatnya dari Urwah bin Az-Zubair Bahwasannya Aisyah RA bercerita kepadanya Bahwa dia pernah berkata kepada Nabi SAW Apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat dari perang Uhud Beliau bersabda Aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu Tetapi perlakuan mereka yang paling berat adalah pada waktu di Akobah Ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdul Yalail bin Abdul Kalal Tetapi dia tidak menanggapi keinginanku Sehingga aku berenjak dari sisinya dalam kondisi bermurang duka karena sedih Ketika itu aku belum tersadarkan kecuali sudah di dekat Qorun Az-Ka'laib Sekarang disebut Qorun Al-Manazil Waktu aku mengangkat kepalaku tiba-tiba datang sepumpal awan menawingiku Lalu aku melihat ke arahnya dan ternyata disana ada Jibril yang memanggilku Dia berkata Sesungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan kaummu kepadamu Dan reaksi mereka terhadapmu Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk kau perintahkan kepadanya Sesuai keinginanmu terhadap mereka Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku sembari memberi salam kepadaku Kemudian berkata Wahai Muhammad hal itu terserah padamu Jika engkau menginginkan aku meratakan mereka dengan Al-Khashabain Maka akan aku lakukan Nabi menjawab Bahkan aku berharap telah Allah memunculkan dari tulang rusuk mereka Orang-orang yang menyembah Allah semata Dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun Itulah kisah Nabi Muhammad SAW Ketika menyeberkan agama Islam di Ta'if